Intro Welcome to our channel Kita mungkin tahu Afrika adalah benua terluas nomor 2 di dunia setelah Asia Ketika mendengar Afrika, hal pertama yang tentu ada di benak kita semua adalah Mayoritas penduduknya yang berkulit gelap dengan kondisi sosio-historis berbeda dengan benua lainnya Hanya saja yang jelas dari semua yang diketahui tentang benua Yang juga disebut-sebut tempat asal muasal nenek moyang kita ini Afrika seringkali dinarasikan dengan dua hal yang sama Yakni tertinggal dan terbelakan Dan ya negara yang dianggap bisa merepresentasikan hal tersebut adalah Afrika Selatan Mengapa? Berikut ini ulasannya Jika kita mengacu pada aspek seperti negara dan ekonomi Narasi barusan benar adanya Bahwa benua hitam merupakan yang tertinggal dan terbelakang Itu pun jika dibandingkan dengan peradaban terdekatnya Ya siapa lagi kalau bukan Eropa Dalam berbagai riset internasional Negara Afrika selalu menempati posisi terbawah di antara negara-negara miskin di dunia Kita bisa melihat misalnya data yang dirilis Focus Economic Yang memperlihatkan negara-negara Afrika masuk kategori sebagai yang termiskin di dunia Sementara International Money Fund atau IMF seperti dikutip IDX Channel Mengeluarkan database outlook ekonomi dunia menunjukkan daftar 10 negara termiskin di dunia Dimana semuanya ada di Afrika Permasalahan yang menimpa negara-negara Afrika saat ini memang nampak sulit terselesaikan Bantuan demi bantuan sejak Perang Dunia II sebenarnya telah datang silih berganti Namun itu seolah tidak menjawab apapun Efeknya terhadap aspek-aspek vital seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya yang tidak begitu signifikan Dalam laporan African Economic Outlook, African Development Bank atau AFDB Sekitar 425 juta penduduk atau sepertiga masyarakat Afrika saat ini hidup di bawah garis kemiskinan internasional Masyarakat Afrika pada gilirannya harus menikmati segala keterbatasan dan penderitaan berlapis-lapis Sekadar untuk bertahan hidup Sementara di sisi lain, benua ini setiap tahunnya mengekspor mineral, produk pertanian, minyak bumi, emas, berlian, karbon, uranium, biji besi, hingga platinum yang nilainya mencapai triliunan dolar Ya, Afrika adalah benua terkaya, tapi mengapa masyarakatnya berkubang dalam kemiskinan tiada akhir ya? Untuk mengulik mengapa dan ada apa dibalik kemiskinan masyarakat Afrika Membahas semua negara yang ada tampaknya akan memakan banyak waktu dan durasi Karena itu, metode sampling akan digunakan di mana ulasan ini fokus pada satu negara yang dianggap cukup representatif Mewakili sebagian besar negara Afrika dalam melihat persoalan yang sebelumnya telah dijelaskan Dan ya, negara itu adalah Afrika Selatan Negara yang pernah mengalami masa-masa kelam dan paling traumatis dalam sejarah rasisme di dunia Pengalaman tersebut dinilai memberi andil besar terhadap cara Serta bagaimana orang-orang Afrika hidup dalam kemiskinan di masa kini Mungkin, sebagian dari kita tidak asing dengan istilah apartheid Encyclopedia Britannica menjelaskan apartheid yang dalam bahasa Afrikaans berarti keterpisahan Merupakan kebijakan yang mengatur hubungan antara minoritas kulit putih dan mayoritas non-kulit putih Untuk sebagian besar abad ke-20 di Afrika Selatan Alan Manning dalam bukunya From Politics Past to Politics Future and Integrated Analysis of Current and Emergent Paradigm Tahun 1999 mengemukakan Apartheid adalah sistem penidasan rasial terlembaga yang ada di Afrika Selatan Dan Afrika Baradaya atau saat ini Namibia Dari tahun 1948 hingga awal tahun 90-an Sekalipun mereka adalah pribumi Sistem ini menolak hak asesi manusia non-kulit putih Afrika Selatan Seperti hak untuk memilih Apartheid dicirikan oleh budaya politik otoriter rasial Yang memastikan bahwa Afrika Selatan didominasi secara politik, sosial, dan ekonomi Oleh populasi minoritas kulit putih di negara tersebut Menurut sistem ini, penduduk kulit putih berada pada status tertinggi Diikuti oleh orang India dan kulit berwarna Baru deh kemudian orang Afrika Apartheid meresmikan pengaturan kolonial yang longgar pada tahun 1940-an Menciptakan cadangan tenaga kerja kulit hitam bernama Soweto Dan mengusir orang kulit hitam dari tanah mereka Sembari memaksanya membawa dompas semacam surat izin Selama 46 tahun dari pengenalan resmi Apartheid ini Di tahun 1948 hingga kancurannya pada tahun 1994 Inilah yang berdasari bagaimana masyarakat Afrika Terkhusus di Afrika Selatan masih hidup terpisah Tidak setara dan miskin Pada tahun 1994 Ketika Nelson Mandela dengan partainya Afrika National Congress atau ANC terpilih Dan dilantik sebagai presiden Harapan untuk Afrika Selatan baru seolah akan terwujud Akan tetapi The Guardian dalam artikelnya Why are South Africa cities still so segregated 25 years after apartheid Menjelaskan kota-kota seperti Cape Town, Durban, dan Port Elizabeth Serta kota-kota lain di Afrika Selatan Secara kasat mata dan traumatis masih tetap terpisah Termasuk pula masyarakatnya Orang kaya di Johannesburg misalnya Masih tinggal di pinggiran utara yang mewah Di tempat ini mereka bisa menikmati makanan berkualitas di berbagai restoran Pendidikan yang baik dan harga rumah yang menggiurkan Daerah ini sebagian besar tetap berkulit putih Sementara kelas pekerja kulit hitam berada di Soweto dan Alexandra Serta pemukiman-pemukiman hitam yang miskin Yang seringkali dilanda banyak kejahatan Selalu seperti ini dengan Janice Bird Dan itu tetap terbagi selama 25 tahun sejak apartheid runtuh Di sisi lain kota ini menjadi penggerak ekonomi negara Dan oleh sebagian masyarakat Afrika menyebutnya sebagai kota impian Tetapi mimpi buruk di saat yang sama Populasinya yang hampir mencapai 10 juta manusia kian hari bertambah Banyak pendatang dari negara tetangga seperti Zimbabwe, Nigeria, Malawi, bahkan Bangladesh Kota ini menjadi magnet bagi mereka yang mengharapkan kehidupan yang lebih baik Alhasil Johannesburg dan kota lainnya bermutasi menjadi kota perbatasan Dan tumbuh dengan cara kolonial Orang kulit hitam dan kulit putih sebagian besar tetap terpisah Dengan pemilik tambang kulit putih Membangun rumah-rumah mewah yang tersebar di pinggiran utara yang kaya Sementara orang kulit hitam didorong ke selatan, ke kota-kota miskin Setelah runtuhnya apartheid di tahun 1994 Mandela dan kabinetnya berjanji untuk menyediakan perumahan, air, listrik, dan fasilitas penunjang lainnya Bagi masyarakat yang sebelumnya tidak beruntung Mereka tidak menyangka bahwa kota-kota di Afrika Selatan akan mendapat arus masuk penduduk baru yang begitu besar ke kota-kota Dan jadilah sejak tahun 1994 Jutaan orang telah mendirikan bubuk di pinggiran kota peraja Serta kota-kota di seluruh negeri Sebenarnya berbagai upaya telah dilakukan Salah satunya bergegas ke daerah pinggiran baru yang direncanakan terpusat Hasilnya adalah unit rumah murah baru yang masif di pinggiran kota Dan sangat sedikit atau tidak ada perencanaan kota yang mengarah pada perumahan terintegrasi Namun beberapa perumahan dibangun di tepi sungai yang berbahaya Pemerintah hanya membangun secara formal Belum lagi jumlahnya yang tidak mencukupi Orang kaya tinggal di pinggiran kota yang kaya Sedangkan orang miskin bergabung dengan orang miskin lainnya di pinggiran Pada akhirnya Johannesburg dan sebagian besar kota-kota Afrika Merupakan kota mikrokosmos Afrika Selatan Bank Dunia seperti dilansir CNN mengatakan pada Mei 2018 Bahwa Afrika Selatan tetap menjadi negara yang paling tidak setara secara ekonomi di dunia Tingkat kemiskinan tertinggi berada di antara orang kulit hitam Sementara kulit putih merupakan mayoritas elite atau 5% dari populasi Kita telah menyaksikan uraian singkat mengenai masyarakat Afrika Selatan Masih hidup dalam balutan segregasi yang membuat mayoritas rakyatnya tetap miskin Lalu sampai kapan kondisi ini terus berlanjut? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!